Hai sinopsis senetron puguaran seorang istri di SCTV malam ini 21 Desember 2021 episode 500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat awm dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron puguaran seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron puguaran seorang istri tentunya hanya di SCTV selamat menonton ya guys dan terima kasih nah di awal scan kali ini saat itu lula shock dan miris mendengar tentang penyakit buddhiana Pak Arman lalu mohon agar lula memaafkan buddhiana namun saat itu lula berkata dirinya tetap belum sanggup untuk memaafkan buddhiana kemudian di scan yang lainnya Fajar dan cucu sedang berada di mobil Fajar dan Fajar ingin mengantar Lia pulang ke rumahnya ia malah jadi kepikiran apa dewa sudah sampai di rumah dan menjelaskan semuanya sehingga agar segera baikan dengan Nana kemudian di sisi lain Fajar masih berada di mobil dengan Lia malah HPnya saat itu berbunyi kemudian dia mengangkatnya ternyata ada panggilan dari Nana Fajar saat itu berpikir jangan-jangan Nana mau bicara soal pesta dewa akhirnya dewa hentikan mobilnya lanjut di adegan selanjutnya guys saat itu kita melihat dewa terlihat sedang konser bersama dengan meleku slow dirinya pun terlihat bahagia sekali dengan konsernya tersebut dewa terlihat menyanyikan lagu yang berjudul jika kemudian saat lagu mulai dinyanyikan penonton pun bersorak bahagia di sisi lain ini adalah sebuah kehormatan bagi dewa karena bisa konser duet bersama dengan meleku slow lalu Nana pun yang juga ada di sana nampak senang sekali melihat suaminya itu Nana pun sampai memberikan tepuk tangan kepada mereka berdua bu Farah pun juga melakukan demikian dia sangat terhibur sekali dengan konser tersebut dan bagi dewa ini adalah konser yang istimewa dia memberikan sebuah ucapan yang bermakna dari yang manis untuk tersayang nah menurut kalian bagaimana guys tentang konser dewa yang berduet dengan tante meleku slow ini dan membawakan lagu yang berjudul jika kemudian di adegan yang selanjutnya saat itu alia kevin dan friska terlihat frustasi dengan rencananya karena mereka telah melakukan segala cara untuk memfitnah diwa namun sampai sekarang masih saja gagal dan belum menemukan hasil apapun kevin yang kala itu sudah memfitnah dengan menyebarkan berita bahwa Nana selingkuh sama Fajar dan diwa selingkuh sama Mirna masih saja gagal nampak di sisi lain ada Pak Arman yang juga ada di sana terlihat menguping pembicaraan mereka lantas dirinya mengetahui tujuan utama dari rencana kevin selama ini Pak Arman saat itu mengatakan ternyata kevin yang sudah memfitnah dewa selingkuh sama Mirna Pak Arman lalu ingin kasih pelajaran kepada mereka bertiga akhirnya pun Pak Arman masuk ke rumah kevin namun di sisi lain kevin alia dan friska kaget dengan kedatangan dari Pak Arman kevin saat itu mengatakan bahwa Pak Arman ini orang yang tidak sopan karena masuk ke rumah orang tanpa permisi di samping itu friska mencoba untuk menenakan Pak Arman dengan memberikan sambutan yang halus karena Pak Arman adalah salah satu investor terbesar dari proyek mereka bertiga kemudian Pak Arman tampak mengasuhkan sikap dari friska dan dia mengatakan kepada kevin bahwa dia tidak perlu diajarkan sopan satun oleh kevin karena kevin sendiri bukan orang yang mengerti apa arti dari sopan satun itu Pak Arman yang emosinya mulai meningkat dirinya sampai membanting tas kopernya disini friska mencoba lagi menenakan keadaan yang semakin memanas ini namun Pak Arman yang sudah muak dengan kevin dirinya pun lalu menyeret kevin keluar dari rumahnya friska dan alia seketika terkejut dan pada akhirnya mereka berdua adu mekanik dengan saling bales membales bukulan di sisi lain lula dan pasa sedang berjalan saat itu dan rupanya mereka berdua melihat pertarungan antara Pak Arman dengan kevin dan terlihat sengit sekali pertarungan antara mereka berdua friska yang saat itu malah khawatir dengan proyeknya dia tidak tega melihat kevin mengajar Pak Arman kemudian pasa yang ingin membantu Pak Arman dirinya malah dialangi oleh lula dan lula mengatakan kita tidak perlu campuri urusan mereka namun pasa mencoba untuk memberi tahu lula agar dirinya melupakan masalah lula dengan Pak Arman dan apapun yang terjadi Pak Arman masih keluarga dari lula dan akhirnya lula mengizinkan pasa untuk menolong Pak Arman pertarungan pasa dan kevin tidak terhindarkan mereka berdua sangat sengit sekali di sisi lain alia mengatakan kenapa pasa dan lula harus ada disana dan ikut campur masalah tersebut akhirnya sesuai tebakan case bahwa pasa menenakan pertarungan tersebut karena dia adalah matan atlet MMA kemudian Pak Arman mengatakan kepada mereka kalau seandainya saya tidak tanda tangan dengan Friska saya tidak pernah sudi bekerja sama dengan perempuan licik seperti kamu akhirnya pun Pak Arman pergi dan mengajak lula serta pasa kemudian di sisi lain Pak Arman terlihat terkejut dengan pemberitahuan dari dewa bahwa ibu Diana istrinya Pak Arman ini sekarang berada di rumah sakit dan saat ini kondisinya masih belum stabil dan dewa juga memberitahu bahwa Nana saat ini sedang merawat dan menemani ibu Diana di rumah sakit dan pada akhirnya pun Pak Arman langsung menuju ke rumah sakit untuk menjenguk istri kesayangannya itu mungkin sampai disini dulu ya guys ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati